1, 2, 3 Inilah video yang memperlihatkan detik-detik robohnya sebuah ruang aula kantor kelurahan Ganung Kidul di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jumat Siang. Dari rekaman video tersebut terlihat atap plafon aula satu persatu berjatuhan. Tidak berselang lama, seluruh bagian atap aula dengan panjang 16 meter dan lebar 8 meter itu pun roboh. Sontak sejupla pegawai kelurahan pun panik dan lari menyelamatkan diri. Sebelum kejadian, sejupla pegawai sudah mendengar suara retakan yang mencurigakan dari dalam aula. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini sebab ruang aula dalam kondisi kosong dan jarang digunakan. Dari awal itu ada plafon jatuh, habis itu yang kedua jatuh lagi, itu disetai air. Air kemudian tidak ada lima menit, tidak ada lima menit langsung ambrol semuanya. Pada saat kejadian itu sedang berada di mana? Saya ada di dalam bersama Bu Sekel, Bu Sekretaris Kelurahan Bu Kiki. Langsung lari? Ya, langsung lari. Pak, tahu tanda-tanda? Ada bunyi-bunyinya, ada bunyi kretak-kretaknya itu dari plafon. Pada saat itu ada aktivitas apa di dalam? Tidak ada aktivitas, kita hanya ngebrol di dalam. Berapa orang, Pak? Yang di dalam ada tiga orang, yang tiga orang di depan pintu. Berhasil lari semua? Iya, langsung lari semua. Untuk barang-barang yang ada di dalam, apa aja? Ada tosa, ada meja, kursi, dan almari, arsip-arsip, masih banyak. Ini yang ngerabohin ini rohan apa, Bu? Aula Kelurahan. Oh, Aula. Iya. Tidak ada korban, Bu, ya? Alhamdulillah tidak ada korban. Sementara itu, Kusmindar Lurah Gunung Kidul membenarkan kejadian ini. Pihaknya menduga robohnya Aula Kantor Kelurahan ini disebabkan oleh faktor usia bangunan yang sudah tua dan lapuk. Sebab saat kejadian berlangsung tidak ada hujan ataupun angin kecah. Pihaknya mengaku ruang Aula tersebut dibangun pada tahun 2003 silam dan belum pernah direnovasi hingga saat ini. Tahun 2021 lalu, pihaknya juga telah mengusulkan renovasi Aula tersebut, namun belum sempat dibangun. Bedung ini sudah sangat bertimur, sehingga kejadian ini lebih disebabkan karena usia bedungnya sudah tua memang. Tadi pagi, ibu-ibu yang kebetulan ada kegiatan di sini mendengar suara runtuhan, runtuhan keriting kalau sudah salah. Kemudian semua keluar untuk mengamankan diri, begitu berapa menit kemudian terjadi kejadian yang seperti ini dilihat sekarang ini. Usia bangunan sendiri sudah berapa? Usia bangunan, mohon maaf, informasi dari teman-teman sudah lama di sini. Perkiraan gedung ini sekitar tahun 2003 atau 2003 di depan ini. Usai kejadian, sejumlah petugas dari Dinas PUPRK Kabupaten Nganjuk diterjunkan untuk membersihkan puing reruntuhan bangunan. Sementara pelayanan di kantor kelurahan masih berjalan normal seperti biasanya.